Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video netizen yang memberikan komentar terkait kedatangan Presiden Jokowi Dodo ke rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta guys. Kedatangan beliau ke rumah sakit tersebut dalam rangka menjenguk Cak Nun yang tengah sakit yang katanya mengalami pendarahan di otak. Sebenarnya guys, hal ini sudah biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni menjenguk orang sakit. Tapi bedanya kali ini yang kemudian menjadi menarik adalah dikarenakan orang yang di jenguk tersebut, yakni Cak Nun, pernah menyamakan Presiden Jokowi Dodo dengan Fir'aun guys. Hal inilah kenapa kemudian berita ini menjadi menarik untuk dibahas. Oke guys, langsung saja kita dengarkan beberapa komentar netizen berikut ini. Ketika Presiden Jokowi dicacimaki, dihujat, direndahkan seperti Fir'aun. Tetapi beliau tidak sakit hati. Beliau memaafkan, bahkan menjenguk. Menjenguk. Orang yang menyebut dia Fir'aun, dia sekarang sakit. Parah pendarahan otak katanya, sampai gak sadarkan diri. Itulah sifat berlian dari pribadi Presiden Jokowi yang selalu rendah hati, yang selalu memuliakan rakyatnya. Tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali. Jadi, Presiden Jokowi adalah role model sebagai pemimpin yang berhati mulia, yang berhati berlian. Itulah sifat-sifat Rasulullah yang ditiru, yang dipakai oleh Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Insya Allah, negara ini makin maju, kita juga makin sehat. Dalam beberapa hari kemarin, kita melihat ahlakul karimah, ataupun perilaku yang mulia, yang dicontohkan oleh Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi. Beliau adalah Presiden yang penuh dengan kesabaran, Dicacimaki, dihina, tidak dibalas dengan penghinaan pula. Ada seorang hamba Allah, inisialnya CN ya, atau yang tenar disebut dengan Kesambit. Dalam beberapa hari ini, sakit ya, di rumah sakit Harjito di Yogyakarta. Beliau ini pernah, bukan hanya mengkritik ya, kalau mengkritik ini, memberikan suatu bentuk penyelesaian, ataupun fakta-fakta yang ada. Akan tetapi, lebih menjustifikasi, bahkan cenderung, penghinaan. Menyatakan bahwa Presiden Jokowi ini, Fir'on, dan Pak Luhut sebagai Haman. Akan tapi luar biasa, Pak D. Jokowi baik secara pribadi, tidak melaporkan hal tersebut, ataupun juga sebagai lembaga tinggi negara, sebagai Presiden. Tetapi semuanya itu, didengarkan dan dihadapi dengan senyuman saja, meskipun beliau-nya Presiden Jokowi ini, disebut Fir'on, oleh CN Kesambit yang saat ini sakit. Kita sama-sama tahu, Fir'on ini adalah seburuk-buruknya Al-Qob, yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi, Pak Jokowi, happy saja, enjoy saja, tidak melaporkan, ataupun membalas ya, baik di publik, maupun di media sosial. Ini bangga dan kagumnya kami, kepada Pak D. Jokowi. Sahabat Indonesia, Pak D. Jokowi justru membalasnya, dengan ahlakul karimah, dengan budi pekerti yang sangat mulia, begitu mendengar beliau-nya sakit. Jokowi bukan saat ini menjadi orang biasa, tetapi seorang Presiden, di dalam kesibukannya yang sangat padat, dengan agenda acara kenegaraan. Tetapi, menyempatkan diri, menengok di rumah sakit Sarjito, di Yogyakarta, kepada si CN Kesambet ini. Luar biasa Pak D. kami salut, kami bangga, kepadamu. Gus teringat, sewaktu kecil dulu, sekitar tahun 79, ataupun 80 awalan, masih mondok di pesanten gontor. Gus belajar tarikh Islam, atau sejarah Islam. Ustadz Gus saat itu, menceritakan, bagaimana ahlak mulia Rasulullah, bagaimana kesabaran Rasulullah. Salah satunya, yang seanonim dengan cerita ini, adalah, di mana Rasulullah, setiap mau berangkat, sholat, ataupun berberkian, ada seseorang, kafir Quresh ya, di Mekah sana, setiap hari itu, menungguin, di mana, jalan Rasulullah, itu berada. Kalau tidak kotoran, kerak ludahnya ini, dikumpulkan, ya, begitu Rasulullah lewat, diludahkan. Atau kalau tidak, baik kotoran dirinya, maupun kotoran hewan, itu dilemparkan, ke Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah membalas, terus memukulnya? Tidak. Rasulullah hanya mendoakan, mudah-mudahan, orang tersebut, diberikan petunjuk, dan hidayah. Suatu saat, Rasulullah dua hari, tidak dilempari kotoran, tidak diludahi, oleh orang tersebut. Ya. Lalu, Rasulullah tanya, kepada, tetangga, orang yang biasa, di mana, Rasulullah lewat ini, di situ, Rasulullah diludahi. Tanyalah, kepada tetangganya. Bapak, mana si fulan ini, yang biasa, ada di jalan ini? lalu, bapak tersebut menjawab, bahwasannya, si fulan ini, sudah dua hari, terkena penyakit flu berat, atau sakit berat, ya. Nah, di saat itu, Rasulullah, ya, tidak panjang lebar, membawa sesuatu, apa yang bisa dibawanya, ya, menghampiri, mendatangi, kepada, rumah orang tersebut. Begitu diketok, dibuka pintunya, ya, orang tersebut, terbaring, ya, sakit menggigil parah, ada di atas ranjangnya. Dengan suara parau, dengan suara berat, orang tersebut menjawab, Wahai, Bapak, kata orang yang sakit ini, kepada Nabi Muhammad, kenapa, engkau datang, di saat aku sakit? Apakah engkau, akan, balas dendam, memukulku? Kenapa, tidak memukulku, di saat sehat? Di saat aku, tidak berdaya, di saat aku sakit, kau datang, kepadaku, dan hendak, membalas dendam. Lalu, Rasulullah menjawab, tidak, Wahai Bapak, kami datang, ke sini, untuk, menengok, Bapak, bahwasannya, saya tanya, kepada tetangga, Bapak, bahwa Bapak, terkena, atau, terserang penyakit, atau sakit. Nah, Rasulullah memberikan sedikit hadiah, atau oleh-oleh, dan, mendoakan, kepada orang tersebut, melihat ahlak, yang begitu mulia, yang dimiliki oleh Rasulullah ini, ya, lalu, orang tersebut, menangis, meneteskan, air mata, dan, memegang tangan, Rasulullah, meminta maaf, ya, sambil, menangis, terhuyung-huyung. Betapa mulia, ahlak perilaku, Bapak, hampir, tiada hari, saya selalu, melempari kotoran, kepada Bapak. Apabila, tidak ada kotoran, saya ludai, dengan ludah kerak saya ini. Tetapi, di saat, saya sakit, hanya Bapaklah yang menengokku, hanya Bapaklah yang membawakan, oleh-oleh padaku, bahkan, mendoakan kesembuhan, untuk diriku. Lalu, tidak lama, orang tersebut, bukan karena paksaan, bukan karena apa, karena melihat, ahlak Rasulullah, yang begitu mulia, sehingga, orang kafir Quresh tersebut, ya, masuk, di dalam, agama Islam. Inilah, ahlak mulia Rasulullah, dan inilah, yang dicontoh, oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, ya, dibilang oleh, Mr. C.N. Kesambit ini, Fir'an, dan pembantu utamanya, yaitu, Pak Luhut, sebagai Haman, ya, tetapi, Pak Jokowi, tidak melaporkan, baik secara pribadi, maupun secara institusi dirinya, sebagai lembaga tinggi negara, yaitu, sebagai Presiden, ya, justru, netizen, netizen lah, yang marah, kepada Mr. C.N. ini, ya, padahal beliau ini, banyak orang mengatakan, seorang budayawan Islam, ya, seorang, ya, yang bisa dikatakan, publik figur lah, kan gitu, tetapi, banyak dihujat, oleh para netizen, sebab apa? sebab Pak Jokowi, ini adalah Presiden, yang sangat luar biasa, yang mau bekerja, siang dan malam, untuk kemajuan, bangsa Indonesia, loh, kok ada orang, yang katanya budayawan, tidak dengan cara budaya, yang santun, menyampaikan kritik, justru, memperolok-olok Presiden kita, Pak Jokowi, dengan sebutan, fail on, kita tidak membahas, perkara jauh ya, tentang apa? ujaran kebencian, yang disampaikan, oleh, Mr. Ya guys, itulah, beberapa, reaksi, dan komentar netizen, terkait, kunjungan Presiden Jokowi, ke rumah sakit, Dr. Sarjito, dalam rangka, menjenguk, Cak Nun, yang sedang, sakit guys, dari kejadian ini, menurut saya, ada sebuah, pembelajaran, yang, sangat berharga, yang, kemudian bisa, kita ambil, dari sosok, Presiden kita, yakni, Presiden, Jokowi Dodo guys, meskipun, kita tahu, bahwa, Cak Nun sendiri, sering, melontarkan, kritikan, kritikan, yang pedas, dan bahkan, sempat, menyamakan, Presiden Jokowi, dengan, Fir'aun, tapi, lihat, apa yang dilakukan, oleh Presiden Jokowi, beliau, sama sekali, tidak, membenci, Cak Nun, malah, sebaliknya, Presiden Jokowi, menjadikan, itu, sebagai, masukan, dan beliau, tidak dendam, atau beliau, tidak menganggapnya, sebagai, lawan, atau musuh, dan, saya kira, ini adalah, sikap yang, sangat, arif, dan bijaksana, yang ditunjukkan, oleh, Presiden Jokowi, yang, wajib, kita tiru guys, dan, untuk Cak Nun, mudah-mudahan, ke depannya, bisa lebih bijak lagi, dalam, menyampaikan, kritikan, kritikannya, oke guys, sekian video kali ini, dan, terima kasih.